Untuk mengetahui kondisi terkini pasca erupsi Gunung Merapi, kita bergabung dengan koresponden MJN Yuki Pramudia dari Magelang, Jawa Tengah. Yuki, bagaimana kondisi terkini pasca erupsi Merapi siang tadi? Apakah ada warga yang terdampak? Hingga saat ini sejumlah lelawan masih bertahan di sejumlah desa yang ada di sisi barat Gunung Merapi karena yang terdampak hujan abu vulkanik seperti halnya di tempat saya berada saat ini, yakni berada di desa Gerinjing, Ketamatan Dukun Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Untuk dampak kepada warga masyarakat secara langsung tidak ada, hanya saja tadi ada satu warga yang dilarikan itu karena ada kecelakaan saat mencari rumput untuk mencari pakan teraknya, sehingga untuk dampak langsung dari erupsi Merapi atau hujan abu vulkanik ini, hingga saat ini belum ada laporan adanya korban. Vera? Lalu berapa kali luncuran awan panas sejak siang tadi itu terjadi sampai dengan sore hari ini? Berdasarkan keterangan dari pengamat Gunung Merapi, sejak siang tadi atau tepatnya dimulai pukul 12 lebih 12 waktu Indonesia bagian barat, ini ada 6 kali guguran awan panas dan 3 yang dengan skala yang besar, yakni meluncur sejauh 3.000 meter dari puncak Gunung Merapi ke arah Sungai Bebeng dan Sungai Kerasa. Jarak unjur tersebut masih dalam radius bahaya yang ditetapkan oleh BBTKG Yogyakarta, yakni sejauh 7 km dari puncak Gunung Merapi. Vera? Dari pantauan PVMBG di sana, apakah aktivitasnya semakin meningkat dan semakin membahayakan warga sekitar? Saya belum mendapat keterangan secara pasti, keterangan dari BBTKG maupun PVMBG, hanya saja pada sore ini hujan apu vulkanik sudah mulai reda, sementara untuk aktivitas eropsi sendiri tidak bisa terpantau secara langsung atau secara kasat mata, karena kondisi puncak Gunung Merapi sendiri tertutup dengan debu ataupun awan. Seperti itu, Vera. Lalu apakah ada himbawan dari otoritas terkait untuk warga sekitar di sana? Berapa jarak aman mereka untuk bisa mengantisipasi misalnya terjadi awan guguran panas kembali? Untuk radius bahaya yang ditetapkan oleh BBTKG sendiri, yakni 7 km dari puncak Gunung Merapi pada bagian barat jaya, atau tepatnya di bantaran Sungai Bebeng dan Sungai Kerasa. Sementara di daerah lain, seperti di tempat saya berada saat ini, yang berada di barat, timur, dan tenggara ini sejauh 5 km dari puncak. Warga juga dihimbau untuk tetap tenang, namun juga meningkatkan kewaspadaan, sehingga jika eropsi Gunung Merapi terjadi dengan skala yang lebih besar dan harus mengungsi, sehingga bisa segera dilakukan evakuasi kepada warga. Baik, terima kasih. Yuki Pramudia melaporkan langsung dari Magelang, Jawa Tengah. Selamat bertugas.